Halo Sobat BMKG, sirkulasi stiklonik terpantau di perairan barat Bengkulu, Selat Karimata, dan Laut Seram bagian barat. Hal ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Samudera Hindia Barat Banten hingga perairan barat Bengkulu, kemudian di Kalimantan Tengah hingga perairan barat Kalimantan Barat, kemudian di Laut Sulawesi hingga Kalimantan Utara serta Papua bagian tengah. Sobat BMKG, hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Kemudian di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kalimantan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Lanjut ke Pulau Sulawesi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian di Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lalu bagaimana perakiran cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia? Berikut informasi selengkapnya. Demikian update perakiran cuaca untuk esok hari. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi laman web kami di www.bmkg.go.id atau dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat menghubungi kami di Call Center 196. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Youtube kami di 8info.bmkg. Tetap patuh protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa!